Ketua Tim Pengacara Keluarga Brigadir Anumerta Nofrian Syah Yusua Huta Barat Kamarudin Simanjutak menyatakan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Agung terhadap Fonis Verdi Sambu, Putri Candrawati, dan Riki Rizal. Tidak adil, mengecewakan keluarga dan tidak menjadi representasi dari masyarakat, kata Kamarudin Simanjutak, pengacara keluarga Brigadir Yusua di Jakarta 1-8 Agustus 2023. Menurut Kamarudin, ketiga terdakwa memiliki peran dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Anumerta Yusua. Terlebih, Putri Candrawati yang dinilai olehnya sebagai pelaku utama yang pada awalnya mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir Yusua, kemudian mengadukan kepada suaminya serta menggerakkan dua ajudannya untuk terlibat dalam penembakan Brigadir Yusua. Tanggapan yang sama berlaku tetapi tidak terlepas dari apa yang dilakukan Putri. Putri ini biang keladi dari permasalahan ini, katanya menegaskan. Kamarudin juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menduga putusan MA akan seperti saat ini karena adanya lobi politik, mengingat putusan pengadilan tingkat negeri dan tinggi saling menguatkan. Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik pasukan bawah tanah dan sebagainya. Tapi sangat kecewa juga kami karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi dalam tanda petik begitu, tuturnya. Jadi apa yang dilakukan PC Putri Candrawati itu jauh lebih jahat daripada yang lainnya, tapi dia sangat diringankan habis hukumannya jadi 50% tambahnya. Putusan Kasasi Diberitakan sebelumnya Mahkamah Agung RI memutuskan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yusua Huta Barat, Ferdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati. Selain itu, MA juga meringankan putusan tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yusua Huta Barat lainnya, yakni Putri Candrawati, Rikiri Selwi Bowo, dan Kuat Ma'ruf. MA memutuskan hukuman Putri Candrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo menjadi pidana penjara 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu, hukuman Rikiri Selwi juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun. Lebih lanjut, hukuman asisten rumah tangga ART Sambo dan Putri, Kuat Ma'ruf turut diringankan dari yang sebelumnya pidana penjara 15 tahun menjadi 10 tahun. Terima kasih telah menonton!